Hai semua, di video ini aku mau share waktu aku jalan-jalan ke Peri Plus Galaxy Mall Surabaya dan apa yang menarik dari toko bukunya. So, check them out! Tempatnya ada di GM1, lantai ground. Bisa masuk dari pintu 3, yang depannya ada The Body Shop. Lurus aja, ketemu Water Fountain. Belok ke Frank & Co. Jalan bentar. A Good Girl's Guide to Murder, ini buku tentang young adult mystery gitu. Jadi ringan dan sangat ngalir ceritanya, recommended. Dan juga ada sequel-nya. Ice Breaker, novel, spicy, romance, temanya sport. Nalo, dan No Misunderstanding Tropula. Yang kemarin rame, dijaga TikTok. Dan worth it guys, ceritanya sungguh gemas dan ada part yang menyayat hati. Hiks! Nah, yang cari buku romance, sama ada pedes-pedes karet keduanya gitu, sangat recommended Twisted Series ini. Jadi buku pertama Twisted Love, buku kedua Twisted Games, buku ketiga Twisted Hate, dan buku keempatnya Twisted Lies. Jadi ini stand alone sih bisa, tapi ada karakter-karakter yang nyambung gitu. Jadi direkomendasiin buat baca bukunya urut. Nah, ini buku-bukunya Colin Hoover yang selalu dikasih stiker bestseller. Cakep! The Night Circus yang ada di TBR aku, tapi belum dibaca-baca. A Little Life. Nah, ini juga masih rame dan penasaran cuma entah kenapa nggak kebeli-beli. Tonton sampai akhir, akhirnya aku beli apa enggak. Every Summer After, ini novel romance yang juga recommended, dan bener sebagus itu guys, valid. Dan tentang second chance romance gitu. Versi hardcover dari The Ballad of Never After, dan berhubung buku pertama yang nggak ada, jadinya nggak beli deh. Iya, ngeles. Penasaran juga sama Magnolia Parks, cover bukunya bagus. Ceritanya tentang toxic relationship gitu sih, roman-romannya. Antara hit dan miss kalau lihat pendapat orang-orang. Oke, kamu akan masuk ke wish list. Nah, ini buat kalian yang pengen coba baca buku genre yang fantasi, recommended banget ini, The Folk of the Air series, yang isinya ada tiga buku ini. Bagus, pokoknya nggak bisa berkata-kata. Yang lagi cari buku buat nangis-nangis ya guys, ini cocok nih novelnya Wonder by R.J. Palacio. Di store offline Periplus, biasanya akan ketemu sebuah bug yang terlapisi kain merah Periplus. Nah, itu biasanya buku diskon guys, yang nggak kenal awal atau akhir tahun. Pokoknya dia akan selalu ada. Tapi juga kudu sabar ngubek-ngubek aja sih kuncinya. Hai, jadi ini semua buku-buku yang aku beli di Periplus, akumulasi dari sekitaran berapa ya, dua bulanan lah gitu. Jadi, apa aja damage yang aku lakukan selama dua bulan itu? Mari kita saksikan. Oke, yang pertama, kita buka. Ini emang agak susah. Oke, jadi selalu ada ini sih bonus. Terus bookmarks-nya. Terus buku yang pertama, People We Met On Vacation by Emily Henry. Jadi sebelumnya aku udah beli itu, udah baca ya, Beach Read sama, Beach Read sama, Book Lovers. Dan itu bener-bener bagus banget. Jadi penasaran sama buku yang lainnya juga, akhirnya beli yang ini, People We Met On Vacation. Terus kalau yang ini, dia tentang historical fiction gitu. Ini A Chemist, Elizabeth Zolt. It's Not Your Average Woman. Jadi aku suka banget baca buku tentang strong moment gitu, guys. Jadi, pertama dua ini. Sepertinya saya tahu ini apa, guys. tiga buku ini, ini international speaking semua, jadi nggak ada di Indo waktu itu. Tiga yang aku ngomong sama HP yang. Pertama ada Shatter Me. Ini yang katanya viral tuh ya, guys. Nama Aaron, siapa sih? Nama Aaron. Aaron siapalah itu, guys. Terus yang kedua, If He Had Been With Me. Jadi ini buku sedih sekali gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh bacaan untuk menangis, jadi ini buku yang cocok. Dan yang ketiga, Good Girl Bad Blood. Cuma satu buku, guys. Ternyata. Liat ini adalah Dreamland Billionaire ketiga. Buku ketiga. Oke. Final Over. Ini juga baru rilis bulan, kira-kira bulan Februari. Jadi ini ada seri buku ini ada tiga. Yang pertama, The Fine Print. Terus yang kedua, Terms and Condition. Terus yang ketiga, ini. Final Over. Satu saja. Dan ini... Oke. Oke. Dan ini hasil tuker poin selama beli buku di Perry Plus, akhirnya dapat buku gratis. Better than the movies by Lynn Painter. Recommended. Paket kelima. Luar biasa. Kok lupa? Ini adalah... Aduh, aduh. Aduh, keringat. Autobiografi yang... Autobiografi-nya Tom Felton. Ini aktor yang... Tom Felton. Iya. Buku-buku yang aku beli di Perry Plus. Oke. Nah. Tidak hanya sampai di situ. Selain di Perry Plus tuh, ini kalau ini semua itu aku beli via online ya guys. Jadi via periplus.com. Tapi di Perry Plus tuh juga bisa buy book from home. Jadi kalian tinggal WA aja. Misalnya Perry Plus yang terdekat dari rumah kalian. Terus nanti bisa ada dua pilihan. Yang pertama bisa dikirim via expedisi. Kalau misalnya satu kota gitu, biasanya free ongkir. Dan yang kedua ini... Apa tuh namanya? Bopis. Pick up from store. Dan itu tidak saya sarankan guys. Karena ketika kalian pick up dari toko. Kalian akan melihat-lihat lagi tuh buku-buku di toko. Dan resiko untuk beli buku lagi tuh sangat tinggi guys. Tapi... Tidak apa-apa. Apapun yang buat kalian bahagia, lakukanlah ya guys. Ini dia buku-bukunya. Yang pertama ini... Tara Bella Donna. Ini aku dapet hadiah dari Bebeb aku guys. Jadi ini hadiah lebaran. Hadiah lebarannya anti-mainstream ya. Tapi... Tepat sasaran gitu. Terima kasih. Mas Bebeb. Sudah membelikan. Emma. By Jane Austen. Terus yang kedua ada Open Water. Kalau buku ini tentang romance gitu. Dan... Kenapa beli? Karena ini sangat tipis guys. Jadi kalau misalnya mau... Apa ya? Kadang kan... Lihat buku-buku tebal gitu. Mager gitu ya. Jadi kalau misalnya udah romance. Tipis lagi gitu. Jadi... Beli ini. Open Water. Dan... Akhirnya beli ini. Buku ini tuh sangat-sangat apa ya. Di luar dari comfort zone banget sih. Karena... Ya karena biasanya gak biasa baca buku seperti ini. Cuman... Ada sebuah teman. Seorang teman yang mengingatkan bahwa... Kadang kita harus baca buku di luar comfort zone kita. Supaya kita tahu bahwa... Orang-orang itu gak cuma seperti kita aja. Tapi ada juga orang lain. Dan itu sangat... Bagus sih nasihatnya. Jadi kita baca a little life. Remarkably... Bright Creatures. Dan... Dua buku terakhir... Adalah... Hello Beautiful dan Romantic Comedy. Yang Hello Beautiful ini... Masuk ke dalam opera book club sih. Jadi... Okah book club gitu ya. Tolong. Jadi penasaran ya. Dan di luar itu juga karena covernya bagus guys. Dan yang terakhir adalah... Romantic Comedy. Dan itu semua adalah book haul dari beberapa bulan ya guys. Ini gak sekali beli ya. Ini sudah beberapa bulan saya kumpulkan. Jadi ini semua adalah buku-buku yang ku beli di Peri Plus. Jadi jangan lupa... Like, subscribe, dan comment. Dan... Ta-dah... Terima kasih.